Dama Bapak dan Putra Nauru Kudus Amin Orasi Suci Barang siapa yang setiap hari mempersembahkan kepadaku dan kasih sayang salah satu daya penderitaanku ini dan mengucapkan dengan sungguh-sungguh doa ini akan dikaruniakan kemayaan kegal baginya pada hari penghakiman Persembahkan penderitaan Tuhan Yesus yang keempat dan kelima Mereka mengantungku pada sekeping kayu dalam simpul hidup dan mudah terbuka sehingga aku jatuh Dan siksa yang sedemikian ini aku menangis dengan air mata darah Lima, mereka mengikatku pada sebuah tonggak lalu menusukku dalam kayu yang bercabang-cabang Doa Ya Yesus, anak Allah yang maha kuasa Kami benasah dan sungguh-sungguh Demi memilihkan namamu Dan kelima belas penyeksaan rahasia ini Sebab darahmu yang maha suci Sudah dicurahkan bagi kami Kami memuliakan mengagungkan dan menyembahmu Dalam kasih yang abadi Yesus Kristus demi hatimu yang maha suci Darahmu yang maha murni Pengorbananmu yang maha mulia Bagi kami bangsa manusia Juga kami memilihkan sakramen maha kudus jatuhmu Bunda Maria yang maha suci muni Sembilan paduan suara mulia para malaikat Dan darah yang suci para kudus Sebagaimana banyaknya pasir di samudera Dan gandum di ladang Banyaknya rumput di padang Dan buah-buahan di kebun Banyaknya daun-daun di pohon Dan bunga-bunga di taman Banyaknya bintang di angkasa Para malaikat di surga Dan banyaknya makhluk di muka bumi Kami semua hamba-hambamu Memuliakan, mengagungkan, dan menyembahmu Kini, selalu, dan sepanjang masa Amin Doa wasiat Doa kepada salib suci Kristus Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Yang wafat di kaya salib Disalib untuk dosa kita Kristus suci yang disalibkan Mohon selalu peserta kita Kristus suci yang disalibkan Mohon perlindungan Kristus suci yang disalibkan Engkau adalah terang abadi untuk keluarga kami Kristus suci yang disalibkan Lindungilah kami dari senjata tajam Kristus suci yang disalibkan Datanglah di akhir perjalanan hidup kami Kristus suci yang disalibkan Lindungilah kami dari godaan dalam menghadapi maut Kristus suci yang disalibkan Lindungilah kami dari malapetaka Sahab suci Kristus kami luhurkan di God Oh Yesus dari nasarut yang disalib Dan lindungilah kami dari seteru jahat Yang terlihat dan tidak terlihat sekarang dan selama-lamanya Dua, doa untuk menghormati Yesus Kristus yang mati disalib Untuk menghormati kebajikan yang ilahi Sehingga dapat membawa kita kehidupan abadi yang luhur Sesungguhnya Baya Yesus lahir pada malam Natal Sesungguhnya Baya Yesus dikitankan pada hari Senin Sesungguhnya Baya Tiga Raja mempersembahkan pujaan-pujaan pada hari ketiga belas Sesungguhnya Baya Yesus disalibkan pada hari Jumat Suci Sesungguhnya Bani Kodimu dan Yesus menghormati Yesus dari salib dan menguburnya Sesungguhnya Baya Yesus naik ke surga Begitulah Tuhan akan melindungi kami sekarang sampai di akhirat Oh Bapak yang ada surga di dalam tangmu kami menyerahkan jiwa kami Yesus Mare Ana, Yesus Mare Yeset, Yesus Mare Yoakin Kasianilah dan doakanlah kami Oh Tuhan Yesus Kristus kena kesengsaraan yang kau alami dikaya salib Terutama takalah jiwamu akan meninggalkan tubuhmu Kasianilah jiwa kami jika ia akan meninggalkan dunia vanah ini Oh Yesus, beri kami tekad untuk membangun salibku dan dekel Dan ajarlah kami untuk menganggap kesengsaraan sebagai anugerah Agar kekuasaan Bapak menutupi kami Kebijaksanaan Putra memberkati kami Kasujan Ruh Kudus menemui kami Agar ditungguh suci menerima kami Dan membawa kami ke kehidupan kekal Amin Tiga Doa kepada Bunda Yesus dari hati suci Yesus Ingatlah Oh Bunda dari hati kudus Yang punya pengaruh tak teringat Atas Putramu Yesus Kristus Dan penuh harapan kami mohon Perlindunganmu Oh Oh Bunda dari Yesus Sumber rahmat abadi suci yang dapat Kualilirkan kepada umat yang berisik Cinta kasih Kebijaksanaan terang dan geluran Kami mohon Sebutkan permohonan Anda Kami tidak ditolak Karena kau Bunda kami Oh Bunda yang manis dari hati suci Yesus Kabulkan permohonan kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra Tengku Kudus Amin Surat orasi suci ini dapat ditaruh di sebelah kanan kita Supaya kita bebas penyakit Dan bebas roh jahat Amin Doa wasiat ini diketemukan pada makam Kristus Pada tahun 1515 Dan dikirim Santo Bapak pada Kaisar Kare Karel sewaktu akan berangkat perang Juga kepada Santo Mikael Di Paris dimana sampai sekarang masih tertulis dalam huruf emas Siapa yang setiap hari membaca doa ini Atau mendengarkan atau membawanya Ia tidak akan mati mendadak Atau mati tenggelam Atau mati di tangan musuh Atau tertawaan di dalam peperangan Jika seorang ibu mau melahirkan dan membaca doa ini Atau membawanya akan nekas tertolong Dan bayinya akan terhindar dari 82 kejakaan Siapa yang membawa Membaca doa ini Akan terhindar dari penyakit-penyakit Jika kamu melihat di jalan ada seorang jatuh Karena penyakit ayan Letakkanlah doa ini di sebelah kanannya Dia akan bangun dan bergembira lagi Siapa yang memberi doa ini kepada salah seorang satu keluarga Dia akan saya beri rahmat Ucapan Kristus sungguh nyata Seperti Injil Suci Jika doa ini ada di rumah Tidak ada kecelakaan petir dan geluduk Siapa yang membaca Mendengarkan membawa doa ini Akan tiga hari sebelum ia mati Diberi Tuhan tanda Dimana kita dapat tahu Amin Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati kita semua Dalam nama Bapak dan Putra Nurul Kudus Amin Bunda Maria mendoakan dan mengasih kita Amin